Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maksudnya bukan cuma memuji, menyebut kebaikan Kebaikan siapa? Fi ashabi Rasulullah, sahabat Rasul Wa azwajihi dan para istrinya, hi-nya ke Rasul Atau hirot yang bersih Min kuli danas dari segala kotoran Terus siapa lagi? Wazuri yatihil muqaddasin Dan keturunannya yang baik-baik Min kuli ridsin Yang bersih juga nih, muqaddas Dari setiap kotoran Sungguh dia bebas dari predikat Munafik Pertama sahabat Sahabat itu orang yang sezaman dengan Nabi Bukan cuma sezaman Tapi dia masuk Islam Lalu sezaman Hidup itu sahabat Karena itu Tidak semua yang hidup sezaman dengan Nabi Dianggap sahabat Nah itu musuh-musuhnya juga sezaman Tapi gak masuk sahabat Sahabat dari kata sahib Sohibul bait Itu sahabat Artinya Orang yang punya rumah Kenapa orang punya rumah Disebut sohib Karena dia selalu menemani rumahnya Demikian sahabat Rasul Selalu menemani Rasul Dalam suka dan duka Dan paling substansial Menemani Rasul adalah Dalam ajarannya Catatan kedua Ya harus sezaman Kita juga menemani Rasul Dalam konteks ajarannya Perintah, larangan, dan dakwahnya Tapi kan kita gak sezaman Maka gak ada sebuah sahabat Sahabat Rasul pasti baik-baik Nah siapa diantara kita Mokbin, iman kepada Rasul Kemudian juga menyebutkan Kebaikan-kebaikan Para sahabat Bukan cuma menyebutkan Tetapi meyakini Bukan cuma meyakini Tapi meneladani Bukan cuma meneladani Tetapi juga menyadari Sampainya ilmu Dari Nabi Pasti melalui sahabat Kepada kita Itu bagian dari akidah Atau hawiyah Ahlus sunnah wal jamaah Kenapa kalau udah begitu Bari aminan nifak Insyaallah bebas Dari kemunafikan Bagaimana dia akan munafik Dia tahu Rasul Tahu sahabatnya Kayak apa sahabatnya Di sisi Rasulullah Nggak mungkin Dia akan mendustakan hal itu Maka boleh jadi Yang berkata baik Terkait sahabat Rasul Istri-istrinya yang suci Kemudian keturunannya Termasuk keturunannya Yang ke-38 Ada itu Yang ke-38 Dan memang luar biasa itu Tuh Iya Fakat bari'ah Sungguh bebas dari nifak Apalagi yang 126 ini Wa ulama ussalafi minas sabiqin Ulama salaf Salaf itu sendiri yang duluan Maka yang belakangan ini Namanya Kholaf Wa man ba'dahu minat tabi'in Dan orang-orang Tabi'in Yang Setelah mereka Jadi Priorisasi Berdasarkan Zaman Pertama Atau begini Nabi bersabda Khairul Kurun Korni Sebaik-baik Zaman adalah Zamanku Summaladina Yalunahu Kemudian setelahnya Summaladina Yalunahu Kemudian setelahnya Setelah nabi Sahabat Setelah Sahabat Tabi'in Tabi'in Ada dua Ada tabi'in Besar Ada tabi'in Kecil Baru setelah tabi'in Kecil ini Namanya Tabi'ut Tabi'in Mana dia Salaf Salaf itu Pertama sahabat Kedua tabi'in Ketiga Tabi'in Besar Nah kita lihat Waman Ba'dahum Minat tabi'in Sampai tabi'in Saja itu Salaf Kenapa Ahlul khair Semuanya Baik Baik Semuanya Baik Baik Ada ulama Salaf yang Buruk Itu dia Ajaran Bagian dari Ajaran Ahlus Sunnah Karena itu Gak bisa Kita meninggalkan Peranan Peranan Dan Kedudukan mereka Dalam Keberagamaan Kita Wa ahlul Fikthi Wa nazar Para ulama Fikih Gampangnya Yang empat Mazhab Itu sajalah Wa nazar Nazar Boleh Fikih Juga Boleh Juga Usul Fikih Bisa Kebayang Bedanya Fikih Usul Fikih Usul Fikih Itu Asal Usul Fikih Itu Dasar Apa Dasarnya Fikih Al-Quran Namah Hadis Contoh Allah Berfirman Hakimus Solah Wa Atuz Zakah Di dalam Al-Quran Gak ada Cerita As-Solat Wajibah Solat Itu Wajib Enggak Maka Para ulama Mempelajari Hukum Hukum Dalam Konteks Syariat Namanya Fikih Hukum Bapak Dalam Konteks Ayat Tadi Akim Solah Oh Wajib Wajib Itu Dari Pendekatan Bahasa Amr Amr Itu Perintah Kalau Seorang Budak Tidak Melakukan Apa yang Diperintahkan Tuannya Maka Dia Dihukum Oh Berarti Melakukan Perintah Itu Wajib Dalam Konteks Solat Bentuk Ayat Perintah Oh Kalau Begitu Perintah Ini Wajib Oh Kalau Begitu Solat Itu Wajib Nah Solat Itu Wajib Adalah Fikih Mana Usulnya Usulnya Itu Ayat Gitu Kurang Lebih Gambaran Sederhana Hubungan Antara Fikih Dan Usul Fikih Dasarnya Apa Iya Berikutnya Wa Ulama Usalaf Minas Sabikin Waman Ba'dahu Minat Tabihin Ahlul Khairi Wal Asal Wah Ahlul Fikhi Wal Nazar Mereka Para sahabat Ahli Fikih Semua Ahli Usul Fikih Semua Bukan Cuma Ahli Dalam Konteks Ilmu Saja Tapi Juga Mereka Mengamalkan Maka Mereka Orang-orang Soleh La Yuzkaruna Nggak Boleh Mereka Diceritain Ilabil Jamil Kecuali Yang Bagus Bagus Ya Nggak Usah Diceritain Morbin Khotob Bagian Sejarah Hidupnya Yang Dulu Nggak Usah Diceritain Kalau Emang Diceritain Dalam Kontek Mengambil Pelajaran Morbin Khotob Itu Dia Pembunuh Dia Apa Namanya Pemabok Umpamanya Nah itu Jangan Yang disebut Tidak Menyebutkan Keburukan Mereka Baik Sebelum Masuk Islam Apalagi Sesudahnya Bagian Dari Apidah Boleh Dan Mau Dengerin Umpamanya Begitu Oke Tetapi Kalau Ada Di Antara Kita Yang Kemudian Menceritakan Keburukan Para Sahabat Apa Kata Imam Tuhawi Fahuwa Ala Gairi Sabil Itu Bukan Jalan Kita Maka Kita Menjadi Luar biasa Prihatin Dan Bersyukur Tidak Termasuk Kelompok Orang-orang Yang Mengkafirkan Abu Bakar Bukan Mengkafirkan Laknat Dalam Khutbah Mereka Selalu Disebutkan Itu Kata-kata Abu Bakar Umar Usman La'anahumullah Itu Mereka Berikutnya Pak Jamah 127 Wala Nufaddilu Ahadan Minal Awliya Ala Ahadin Minal Ambiya Kita Tidak Boleh Nufaddil Melebihkan Melebihkan Atau Mengurangi Salah Seorang Wali Minal Awliya Ahadan Minal Awliya Ala Ahadin Atas Yang Lain Minal Ambiya Alaihimussalam Yang Yang lain Yang lainnya Siapa Nabi Ya Wanakulu Nabiyun Wahid Afdol Min Jamil Awliya Ada Wali Ini Wali Songo Tanah Jawa Di luar Itu Banyak Sekali Wali Terus Kita Berkeyakinan Pertama Secara Internal Para Wali Wali Si A Lebih Banyak Biasanya Lebih Bagus Rumahnya Lebih Kuat Ketimbang Wali Yang Satu Tuh Tidak Boleh Apalagi Kalau Membandingkannya Dengan Nabi Sudah Kebayang Itu Secara Batin Ya Ya Umpamanya Kita Berkata Kayak Begitu Si A Gak Seberapa Dibanding Nabi Itu kan Membanding Gak Boleh Gak Bolehnya Bagaimana Supaya Terasa Boleh Bayang Andai Kata Nabi Dengar Masih Ada Nabi Terima Apa Enggak Gak Mungkin Nabi Terima Iya Kenapa Nabi Kan Apa Namanya Rasa Tawadu Luar Biasa Tinggi Kita Belajar Balagah Khabar Maka Allah Ketika Menyampaikan Bahwa Nabi Nabi Berakhlak Mulia Tawqid Tawqid Dua Menunjukkan Dia Tawadu Saya Enggak Saya Orang Pinter Saya Enggak Berakhlak Mulia Tuh Ada Tanda Keingkaran Karena Ada Tanda Keingkaran Allah Kasih Kabar Pakai Tawqid Dua Oleh Karena Itu Dalam Konteks Apa Ini Poin Ini Gak Boleh Membandingkan Itu Baru Ilustrasi Rasa Andai Kata Nabi Dengan Terus Andai Kata Wali Yang Dimaksud Juga Dengar Kan Mencederai Perasaannya Mencederai Bukan Berarti Si Walinya Itu Gak Nerima Bukan Wali Itu Kan Arti Orang Yang Dekat Dengan Allah Orang Soleh Taat Dan Dalam Konteks Ini Pasti Dia Mengikut Akhlak Nabi Pasti Dia Mengikut Akhlak Nabi Jangankan Seorang Wali Yang Disamakan Kepada Nabi Kemudian Bisa Ditangkap Secara Batini Dia Nggak Terima Dalam Artian Ketawa Duhan Antara Sesama Kita Juga Si A Ustadz Kondang Si B Juga Terus Coba-coba Kita Membandingkan Eh Si A Sib Denger Dengarnya Satu-satu Si A Dengar Pasti Mencederai Nah Ini Dalam Konteks Membandingkan Apalagi Perbandingannya Nabi Satu Balik Seratus Sebagus Nabi Jadi Kurang Berakhlak Maka Bagian Dari Akidah Tohawiyah Ini Ahlusunah Ini Jangan 128 Wanu'minu Bimaja Amin Karamatihim Sebagai Apa Namanya Pendukung Pengikut Akidah Tohawiyah Notabene Ahlusunah Itu Beriman Percaya Dengan Karamah Mereka Mereka Maksudnya Para wali Dia punya Karamah Karamah Secara Harfiah Artinya Kemuliaan Secara Substansial Karamah Ma'unah Mu'jizat Sihir Sama Dan Sebangun Secara Substansial Cuma Yang Membedakan Adalah Peruntukan Apa Itu Bahasa Teologinya Kharikul Adah Kharikul Adah Yang Menyalahi Adat Api Panas Eh terus Enggak Panas Besi Keras Eh terus Empuk Itu namanya Menyalahi Adat Sunatullah Kalau Hal-Hal Yang Keluar Dari Hukum Alam Adat Bahasanya Itu Namanya Kalau Diberikan Kepada Nabi Namanya Mu'jizat Nabi Daud Mu'jizatnya Besi Jadi lembek Bikin Baju Besi Itu Kayak Model Kita Bikin Donat Api Panas Buat Nabi Ibrahim Enggak Panas Adem Itu Namanya Mu'jizat Enggak Ada yang Bisa Naik Ke langit Sampai Sidratul Muntaha Nabi Naik Itu Namanya Mu'jizat Nah Kalau Hal-hal Yang Diluar Hukum Alam Kebiasaan Ini Diberikan Kepada Para Wali Allah Namanya Karoma Karoma Kemudian Karena Kedekatannya Substansinya Sama Ada Dibakar Enggak Panas Mempawanya Biasa Aja Nah Ditembak Enggak Mempan Dikepukin Membelanda Lah Enggak Terasa Enggak Terasa Dan Juga Kalau Kasusnya Sama Diberikan Kepada Hamba Hamba Allah Yang Durhaka Maksiat Bahkan Kafir Itu Namanya Sihir Kalau Sihir Bisa Dipertunjukkan Sementara Karoma Sama Mu'jizat Itu Gak Bisa Dipertunjukkan Para Ulama Di zaman Kemerdekaan Luar Biasa Allah Berikan Ma'una Tapi Kalau Suruh Tunjukkan Sekarang Gak Bisa Demikian Juga Mu'jizat Maka Tek Ini Kita Bagian Dari Iman Untuk Mempercayai Adanya Karoma Buat Para Wali Allah Wasohha Berikutnya Wak Wasohha Anis Sikot Anis Sukot Min Riwayatihim Dan Soheh Adanya Riwayat Riwayat Cerita Cerita Yang Menuturkan Hal itu Dari Asukot Orang-orang Yang Dipercaya Hanya Ya Yang Kebetulan Saya Dengar Langsung Pak Kenur Ali Luar Biasa Karoma Tangkep Pemua Belanda Bawa Ketangsi Kantor Naik Mobil Tronton Kiri Kanannya Tentara Bersenjata Dijaga Eh Pas Sampai Kantor Gak Ada Kemana Dia Itu Kurang Kurang Di Hutan Banyak Apanya Itu Anak Buahnya Sudah Seminggu Belum Makan Lapar Apada Lapar Terlalu Dibilang Itu Testimoni Yang Ikut Terus Tunggu Sini Sebentar Ya Gue Ksono Dulu Itu di Hutan Sudah Terus Ksono Sudah Mereka Dipanggil Sudah Ada hidangan Menampan Nampan Cukup Untuk Semua Yang Masak Pak Taddy Sudah Taddy Masak Kali Sudah Makan Ada Satu Orang Yang Serata Demisain Bungkus Buat Ntar Kalau Lapar Lagi Ada Nasinya Ada Semurnya Dua Potong Dua Kepel Bener Selesai Itu Nampan Semuanya Pada Hilang Gak Ada Lagi Terus Yang Bungkus Itu Berapa Jam Kemudian Dia Buka Apa Isinya Pasir Amo Batu Pasir Nah Itu Bagian Dari Karama Bagaimana Sikap Ahlu Sunnah Jamaah Ini Nuk Minu Bim Aja Amin Karam Matihin Ya Wasoha Ani Sukat Baru Itu Belum Yang Lain-lainnya Apalagi Di Gontor Ketika Diserbu PKI Luar Biasa Itu PKI Gak Dapat Menembus Karena Di Depannya Ada Tembok Besar Gak Ada Tembok Sama Kayak Abu Jahal Mau Nginjak Leher Nabi Lagi Sholat Eh Di Depannya Ada Farid Api Kita Juga Iman Atas Dasar Ahlus Sunnah Wajamah Kepada Tanda-tanda Kiamat Apa Itu Keluarnya Dajjal Dajjal Apa Itu Makhluk Makhluk Realnya Matanya Satu Kok Maksud Tahu Matanya Satu Nabi Cerita Tentang Dajjal Nanti Di Akhir Zaman Akan Ada Keluar Dajjal Umar Bertanya Kayak Apa Kedek Tinggi Kepalanya Botak Matanya Sebelah Ditutup Tuh Kayak Dulu Di Israel Itu Perdana Menteri Apa Yang Matanya Sebelah Mana Pak Dajjal Terjadi Tau Sejarah Kan Nabi Ceritau Gitu Tertangkap Sama Umar Besoknya Jalan Ke pasar Sama Nabi Eh Ngeliat Apa Yang Baru Diceritain Ini Dia Dajjal Gitu Dia Cabut Pedangnya Mau Dihantam Lehernya Ditangkap Tangannya Oleh Nabi Jangan Bukan Itu Juga Kemudian Nabi Bersabat Engkau Tidak Diberi Kekuatan Untuk Bisa Membunuh Dajjal Yang Yang Diberi Kekuatan Untuk Bisa Membunuh Dajjal Cuma Nabi Isa Itu Lantus Salat Engkau Tidak Diberi Kekuasaan Itu Salat Sultoh Kayak Apa Maknanya Kupas Pepaya Pakai Sepidol Bisa Tuh Kayak Begitu Gambaran Tidak Kuasanya Tapi Kalau Pakai Pisok Nabi Isa Nanti Bisa Dajjal Baru Kemudian Perkembangan Memaknai Bahasa Dajjal Itu Fungsinya Merusak Oleh Karena Itu Dalam Kontek Kekinian Apapun Yang Merusak Bangsa Manusia Merusak Manusia Itu Dajjal Dan Beredar Kemarin Itu Pengawalnya Si Sambo Kudu Tinggi Belakangnya Ada Tato Matanya Satu Untung Aja Enggak Berjenggot Kalau yang Berjenggot Di sini Ada Itu Untungnya Nabi Memberikan Gambaran Dajjal Bukan Dari Jenggot Wanuzuli Isa Ibni Maryam Alayhi Salam Minas Sama Dan Bagian Dari Iman Ahlu Sunnah Yaitu Nabi Isa Nanti Turun Dari Langit Kita Juga Beriman Percaya Nanti Kiamat Matahari Terbit Dari Sebelah Barat Keluarnya Binatang Dari Dalam Bumi Min Maudi Iha Dari Tempatnya Ini kan Circa Circa Yang Apa Namanya Objek Iman Kita Enggak Bisa Kayak Apa Bagaimana Karena Emang Belum Terjadi Tapi Di kalangan Para Ya Para Pemikirlah Kadang-kadang Suka Disesuaikan Mahamin Dajjal Gak Selalu Sosok Yang Dimaksud Siapa Saja Bisa Siapa Saja Yang Penting Dia Bisa Memberantas Kemusyrikan Sama Dengan Memahami Imam Mahdi Bukan Berarti Sosok Ada Orang Yang Imam Mahdi Nanti Turun Bukan Siapa Saja Saya Jadi Gubernur Rumpah Iya 130 Walah Nusod Dikukahinan Walah Arrofan Bagian Dari Akidah Kita Gak Boleh Percaya Membenarkan Kepada Dukun Walah Arrofan Arrofan Itu Arrofan Ngaku Orang Yang Ngaku Ngaku Kayak Apapun Banyaknya Ilmu Orang Alim Dibanding Allah Ilmu Allah Notabene Adalah Rahasianya Itu Ibarat Seujung Jarum Dengan Luasnya Samudera Yang Tak Bertepi Itu Pengetahuan Allah Bagaikan Samudera Tak Bertepi Sementara Orang Paling Alim Cuma Seujung Jarum Bagaimana Yang Alimnya Segini Bisa Tahu Rahasia Allah Dukun Itu Ada Hubungannya Dengan Rahasia Rahasia Dia Tahu Seolah Rahasia Itu Jangan Percaya Gak Boleh Gak Boleh Percaya Gimana Dia Bisa Mengiring Awan Kata Mereka Dikerahkan Jin Ketika Di Jis Mau Dibikin Hujan Waktu Itu Acara Apa Shalat Indul Fitri Orang Yang Nyuruh Pada Muntah Darah Jin Nggak Kuat Mendorong Awan Ya Nggak Ada Dalam Pikiran Kita Kayak Begitu Itu Bagian Dari Akhidat Ahlus Sunnah Walaman Yaddai Syai'an Yukhaliful Kitab Wassunnah Wajbal Ummah Walah Atafnya Ke 130 Walah Nusad Diku Cuman Nggak Boleh Kita Membenarkan Orang Yang Ngaku Ya Sementara Pengakuannya Itu Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Serta Ijma' Para Sahabat Bertentangan Sunnah Dibukur Ada orang Ngaku Nabi Bertentangan Kan Nabi Udah Habis Nabi Namanya Siapa Itu Mosaddeg Aku Nabi Nggak usah Kebakaran Jeng Biarin aja Ada seratus Orang Aku Nabi Juga Biarin aja 132 Kita Melihat Dengan Iman Keyakinan Bahwa pendapat Jama'ah Itu Benar Was Sebab Dalam Konteks Ajaran Kita Nggak Mungkin Orang Berkumpul Banyak Sekali Untuk Memutuskan Kebatilan Nggak Mungkin Apalagi Jama'ah Dimaksud Maksudnya Ulama Itu Aku Bayangin Jangan Sampai Ada Dipikiran Sekarang Itu Orang Banyak Kumpul Kumpul Justru Untuk Memutuskan Yang Batil Umpam 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 Kumpul Kumpul Juga Tapi Batil Udah Kita Kembali Kepada Yang Paling Basic Yaitu Ulama 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 Itu Kan Bukan Profesor Doktor Kiaya Haji Bukan Ulama Adalah Alladzi Yaksa Innam Yaksa Allah Minibadil Ulama Nah Kalau Mereka Yang Yaksa Dengan Allah Berkumpul Menyimpulkan Lalu Memberi Patwa Tentang Sesuatu Itu Mustahil Bohong Gak Berani Orang Orang Soleh Untuk Bohong Terkait Dengan Allah Wal Furqah Furqah Artinya Keluar Dari Jamaah Yang Tadi Zaykon Zaykon Paham Penyimpangan Nanti Dia Akan Pertanggung Jawabkan Dalam Bentuk Azad 133 Agama Allah Disini Disebutkan Di bumi Dan di langit Artinya Dimana Saja Kapan Saja Mulai Dari Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu Satu Jadi Gak Ada Agama Samawi Ada Tiga Jangan Pada Mau Ada Kristen Ada Katolik Ada Apa Lagi Yahudi Lalu Dialog Antara Umat Beragama Agama Samawi Tiga Gimana Ceritanya Agama Samawi Satu Yaitu Islam Wakala Ta'ala Waraditu Lakumul Islam Dina Kan Jelas Bang Sebagai Umat Kita Sudah Susah Menolak Konsep Bahwa Agama Samawi Tiga Congkramannya Terhadap Cara Berfikir Termasuk Agama Kita Sendiri Sudah Dipengaruhi Oleh Cara Berfikir Mereka Yahudi Nasrani Kuat Sehingga Dimana Saja Kapan Saja Tingkat Perguruan Tinggi Atau Yang Lebih Tinggi Lagi Umpamanya Cerita Agama Samawi Oh Iya Tiga Di Buku Buku Juga Satu Apa Sebab Nabi Musa Membawa Agama Islam Nabi Isa Membawa Agama Islam Apa Substansi Agama Islam La Ilaha Ilahu 134 Wau Bainal Gulu Wattaksir Wau Hua Islam Hakidahnya Bainal Gulu Antara Gulu Berlebihan Wattaksin Wattaksir Dan Gerdil Wabainal Tasbih Wattatil Antara Tasbih Dan Ta'til Wabainal Wabainal Jabri Wattakadar Antara Jabriyah Dan Kadariyah Wabainal Amni Wallyas Antara Rasa Aman Dan Iyas Putus Asah Wattak Hua Kembalinya Ke Islam Islam Maksud Dalam Kontek Buku Ini Yaitu Aliran Ahlu Sunnah Dimana Posisinya Bainal Gulu Antara Berlebihan Gulu Berlebihan Sudah Kebayang Ada Kelompok Kelompok Teologi Yang Meyakini Dengan Keyakinan Disebut Gulu Berlebihan Mana itu Ali Pertama Ali Punya Sifat-sifat Ketuhanan Melebihi Dari Sifat Nabi Muhammad Oleh Karena Itu Mereka Berkeyakinan Jibril Salah Nasih Wahyu Harusnya Kepada Ali Terlaluan Si Ah Si Ah Yang itu Namanya Si Ah Walat Dari kata Gulu Terlaluan Dan Emang Sangat Dibesar-besarkan Itu Oleh Si Abdullah Bin Sabah Bin Sabah Sabah Wat Taksir Taksir Lawannya Gulu Kerdil Kita Tak Bisa Mencapai Tuhan Tuhan Immaterial Tuhan Imanen Kita Ini Terbatas Maka Ahlu Sunnah Tidak Berlebihan Dan Tidak Taksir Tengah-tengah Itu Bain Al-Wulu Wat Taksir Allah Memang Manusia Memang Berbeda Dengan Allah Tetapi Bukan Berarti Tidak Bisa Menyatu Bisa Apa Menyatunya Mencatunya Bukan Dalam Artian Fisik Tetapi Dalam Artian Non Fisik Ada Medianya Yaitu Ruh Ruhnya kan Ruh dari Allah Singkatnya Begini Seorang Supi Mencapai Tingkat Kedekatan Kayak Begitu Kepada Allah Maka Mereka Menjadi Bersatu Menyatu Maka Ada konsep Dalam Tasawuf Namanya Ibtihad Menyatu Ada Namanya Wihdatul Wujud Kalau Ibnu Arobi Wihdatul Wujud Kalau Al-Halaj Namanya Al-Hulul Kalau Siapa itu Imam Wuzali Namanya Ma'rifah Kalau Robi'ah Adawiyah Namanya Mahabbah Cinta Lalu Al-Bustami Namanya Ibtihad Suatu ketika Abu Yazid Al-Bustami Didatangi Seseorang Dari Luar Assalamualaikum Al-Bustami Dari Dalam Rumahnya Jawab Waalaikumsalam Terus Dia Tanya Siapa Di Luar Yang Di Luar Jawab Saya Tanya Lagi Mau Ketemu Siapa Mau Ketemu Abu Yazid Abu Yazid Menjawab Abu Yazid Tidak Ada Yang Ada Allah Contoh Menyatunya Amin Tidak Terlalu Tidak Taksir Sudah Pahal Menyatu Dalam Apa Namanya Strata Kita Mudah Sekali Sebenarnya Kalau kita Mau Amanya Lihat Burung Berkicau Siapa Yang Ngajarin Kalau Bukan Allah Itu Disitu Ada Allah Kalau Nggak Ada Allah Dia Nggak Bisa Berkicau Ada Duren Manis Siapa Ngasih Manis Tuh Kalau Nggak Ada Allah Nggak Bisa Dia Manis Bersatu Dengan Tandanya Ada Bunga-bunga Berwarna-warni Indah Cantik Mahal Harganya Ikan Siapa Itu Yang Allah Ada Allah Nggak Disitu Itu Baru Yang Kecil Belum Di Telinga Siapa Yang Bikin Telinga Ada Nggak Selain Allah Tidak Ada Bukan Cuma Daunnya Tapi Juga Diberi Potensi Namanya Mendengar Mata Diberi Potensi Namanya Melihat Lidah Beranek Ragam Potensinya Ada Bagian Yang Merasakan Manis Asin Pahit Sepet Apa Itu Bukan ada Allah Oleh karena itu Pada tingkat ini Bagi Mereka Allah Itu Udah Bukan Gaib Tapi Allah Itu Sahada Karena Saking Sahadanya Saking Keliatannya Sementara Kita Nggak Punya Potensi Untuk Melihatnya Udah Kayak Kelelawar Tanya Kelelawar Kampret Kampret Yang Di Jalan Merdeka Agak Badan Melihat Allah Karena Saking Terangnya Tuh Gitu Nah Kita ini Tidak Berlebihan Dan Tidak Juga Kerdil Posisi Kita Dalam Akidah Bukan Tasbih Menyerupakan Allah Tidak Juga Tidak Memandulkan Allah Dari Sifat-sifat Taktil Namanya Ayatnya Berbunyi Begini Ntar disini Ada Tidak Ada Satupun Yang Serupa Dengannya Itu Namanya Taktil Bahasa Lainnya Ditemukan Tanzih Mensucikan Allah Dari Keserupaan Dengan Apapun Itu Namanya Taktil Dia Tidak Punya Sifat-sifat Seperti Sifat Manusia Itu Namanya Tanzih Tapi Kemudian Ayat itu Diterusan Dia Mendengar Dia Melihat Ini Namanya Tasbih Akidah Ahlusun Awal Jamaah Di Tengah-tengah Tidak Menafikan Ini Tidak Menafikan Ini Tapi Tengah-tengah Itu Maksudnya Wabaynal Jabri Wal Qadar Antara Jabriyah Dan Qadariyah Jabari Itu Terpaksa Terpaksa Itu Manusia Dalam Hidup Ini Bagaikan Sebuah Bulu Yang Ditiup Angin Kemana Saja Dia Ke utara Bukan Kemauan Dia Karena Kemauan Angin Angin Bertiup Ke utara Bagai Selembar Daun Yang Ada Di Ombak Lautan Itu Jabriyah Maka Realnya Teori Ini Kalau Umpamanya Berbuat Baik Itu Sebenarnya Allah Yang Berbuat Baik Demikian Juga Kalau Berbuat Jahat Itu Sebenarnya Allah Manusia Ini Cuma Ibarat Wayang Dalil Mereka Ingat Ketika Engkau Melempar Pada Perang Badar Itu Sesungguhnya Bukan Engkau Yang Melempar Tapi Allah Yang Melempar Itu Namanya Jabriyah Lalu Ada Aliran Yang Berseberangan Namanya Kodar Kodariyah Anachikal Bakal Mu'tazilah Gak Ada Intervensi Allah Dalam Perbuatan Manusia Full Semuanya Keinginan Manusia Oleh Karena Itu Betapapun Belum Dikirim Nabi Manusia Sudah Punya Potensi Untuk Memidakan Mana Baik Mana Buruk Kalau Dia Lakukan Baik Walaupun Belum Dikirim Nabi Pasti Dia Dapat Pahala Itu Akalnya Begitu Kalau Enggak Melakukan Yang Buruk Maka Menurut Akal Dia Dapat Dosa Ketika Muncul Kelompok Yang Dilatar Belakangi Oleh Ini Namanya Mukazilah Maka Sikap Mereka Terhadap Al-Quran Al-Quran Harus Ngikutin Akal Maka Para Mufasir Mereka Itu Mengupayakan Bagaimana Caranya Kalau ada Ayat-ayat Yang susah Dipaham Harus Sesuai Dengan Akal Itu Namanya Kadar Keliran Ini Dibangun Oleh Seseorang Toko Namanya Jaham Jahmiyah Wabaynal Amni Wal Iyas Akidah Ahlu Sunnah Jangan Terlalu Aman Akan Masuk Sorka Maka Kemudian Nganggur Kan Udah Ditetapkan Tapi Pada Saat Yang Sama Juga Jangan Putus Asa Itulah Yang Dimaksud Bainal Amni Wal Iyas Jangan Percaya Masuk Sorka Karena Iman Iya Pak Jamal Segini Dulu Ini Janjiannya Setengah Satu Baik Terima Kasih Baik Buat Jamal Kajian Akidah Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Sudah Sampai Poin 134 Berarti Menurut Buku Ini Sudah Tamat Bukan Sudah Habis Tapi Masih Masih Ada Penjelasannya Lagi Tapi Ada Penjelasan Tinggal Beberapa Sambil Saya Nanti Cari-cari Nanti Kita Akan Memasuki Pelajaran Yang Baru Terjadi Jangan Lupa Daftar Ulang Siap Siap Baik Baik Bapak dan Ibu Jamaah Kajian Tulkit Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanallah Kalau ada Pertanyaan Mohon Disimpan Untuk Depan Waktu Sudah Dihur Mari Kita Akhiri Dengan Baca Assalamualaikum